Halo adikadik, kali ini kita akan bahas mengenai fungsi persamaan dan persamaan dalam ritma dimana diketahui sesuatu fungsi 2 log 2x min 3 pangkat 2 log x min 10 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2 yang ditanyakan adalah nilai x1 dan x2 untuk menjawabnya, langkah pertama yang harus kita lakukan kita akan mengubah 2 log x menjadi bentuk pertalian logaritma sehingga dimana 2 log 2x min 3 2 log x min 10 sama dengan 0 kemudian akan menjadi 2 log x kali 2 log x min 3 2 log x min 10 sama dengan 0 kemudian kita langkah kedua kita akan memisalkan 2 log x ini sebagai 2 log x ini sebagai y maka akan menjadi y kuadrat min 3y min 10 sama dengan 0 maka akan didapatkan y kuadrat min 3y min 10 maka ketiga kita akan mencari nilai akar-akarnya maka ketiga kita cari nilai akar-akarnya dimana y kuadrat min 3y min 10 sama dengan 0 akar-akarnya y itu y min 5 dan y plus 2 sehingga y1 sama dengan 5 atau y2 sama dengan minus 2 kemudian langkah keempat kita akan menutupkan akar-akar dari pesamaan logaritma langkah keempat dimana yang kita misalkan 2 log x sama dengan y kita akan mensubstitusikan nilai y1 dan y2 sehingga sama dengan y1 2 log x sama dengan 5 atau 2 log x sama dengan y2 maka 2 log x sama dengan minus 2 langkah selanjutnya langkah kelima kita akan menghitung nilai dari akar-akar pesamaan tersebut sehingga kita akan mulai dari 2 log x sama dengan 5 maka akan sama dengan 5 akan ditobong menjadi 2 log untuk logaritma sehingga 2 log 2 pangkat 5 sehingga x sama dengan 2 pangkat 5 x1 sama dengan 2 log 5 sekarang untuk x2 dimana 2 log x2 kita akan tambahin seperti ini sama dengan minus 2 2 log x2 akan sama dengan 2 log pangkat 2 pangkat minus 2 sehingga x2 sama dengan 2 pangkat minus 2 atau sama dengan 1 per 4 kemudian langkah ke 6 kita akan menghitung nilai x1 tambah x2 jadi soalnya tadi adalah saya revisi ya saya revisi ya soalnya tadi maksudnya adalah perkalian ya perkalian dari x1 dan x2 perkalian dari x1 dan x2 oke bisa jadi disini x1 kali x2 nilai ini perkalian sehingga 2 pangkat 5 akan dikali 1 per 4 dimana akan menjadi 32 2 pangkat 5 x2 kali 1 per 4 sama dengan 8 jadi kita tuliskan disini nilai dari x1 kali x2 dari akar-akar 2 log kuadrat x min 3 kali 2 log x min 10 sama dengan 0 adalah 8 dimana pilihan jawabannya adalah C selamat menikmati